Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kali ini sebuah kehormatan buat saya. Saya itu diundang untuk bisa membuat konten video Youtube saya, Bung Ropan, itu di salah satu kantor cabang ACC. Dan karena ACC itu ikut membackup channel Bung Ropan, maka ini spesial, edisi spesial yang saya harus lakukan. Dan bagi teman-teman, jangan lupa tetap untuk subscribe channel Youtube Bung Ropan. Dan khusus karena ini edisi spesial, ada giveaway yang nantinya diberikan oleh ACC. Ini juga dalam rangka 40 tahun ya. ACC ini berdiri jadi hut 40 tahun pada Juli yang lalu. Ini ACC berdiri pada 1982, tahun 1982. Dan untuk itu teman-teman akan dapat banyak giveaway. Saya pakai jacket ini ya, jacket yang keren. Ini harga hampir sejuta harganya. Dan ACC akan memberikan kepada teman-teman semua itu 10 jacket. Ini biasanya diberikan kepada customer yang khusus ya, bagi ACC. Jadi memang ini edisi limited ya, atau limited edition. Jadi 10 pemenang itu, Anda harus bisa menebak, karena nantinya besok, atau pada tanggal 16 ini, tim nasional Indonesia U20 di bawah Sintayong akan bertarung menghadapi Hong Kong. Di kualifikasi grup F U20, ya Piala Asia. Nah pertanyaan dari saya, untuk mencapai mendapatkan 10 jacket seperti ini. Oh ini jacket, ini tebal nih. Bahannya oke. Anda cukup mengetahui siapa yang akan memenangkan pertandingan. Skornya berapa. Gampang sekali. Untuk Anda bisa menebak. Apakah Indonesia akan menang 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, atau draw. Nah nanti ada 10 pemenang, itu langsung akan dikirim oleh Astra Credit Company, atau ACC. Untuk Anda. Setelah ini juga masih ada, kalau Anda tanya, buka cuma 10, yang lain nanti gampang, 10 dulu. Setelah itu nanti berikut, ada lagi. ACC sudah siapkan. Dan nanti ACC akan dukung terus, ini channel Youtube Bunga Lopan, sampai pada Piala Dunya. Jadi ini akan banyak giveaway yang akan Anda dapatkan. Nah saya juga akan membacakan ini, karena ini di hari pelanggan yang jatuh di bulan September. ACC itu mengadakan program khusus, di mana customer terpilih, akan mendapatkan logam mulia. Atau voucher belanja. Jadi bagi Anda juga yang ingin ada pembiayaan-pembiayaan lainnya untuk fasilitas dana, silakan hubungi di 15.00.599 di ACC, untuk biaya pendidikan, renovasi rumah, apapun itu. Ya liburan, modal usaha, silakan. Jadi memang maaf agak panjang sedikit saya untuk berbicara dengan ACC, karena banyak di Huawei. Kita akan langsung untuk berbicara peluang pasukan STY ini, atau Sintayong, menghadapi Hong Kong. Hong Kong kemarin di pertandingan pertama dihajar oleh Vietnam dengan 5-1. Kita menang 4-0 melawan Timur Leste. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di belakang ini ketika kita, ini skema yang ditampilkan, itu saat kita bisa menang 4-0 melawan Timur Leste. Memang masih banyak, saya sudah bilang di konten saya sebelumnya, catatan-catatan, yang harus dilihat oleh STY, kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan saat menghadapi Timur Leste, namun tidak boleh terulang ketika melawan Hong Kong. Lalu apa yang akan dilakukan oleh STY? Starting 11 macam apa melawan Hong Kong? Kita kan harus menang ini. Karena kalau kita menang melawan Hong Kong, pasti kita akan bertarung habis-habisan dalam pertandingan hari Minggu, itu menghadapi Vietnam. Karena saya yakin juga Vietnam akan menang melawan Timur Leste. Jadi ini pertarungannya ditunggu-tunggu. Saya dengar kabarnya dari teman saya di Surabaya. Ini kan pertandingan berlangsung di Gelora Bung Tomo. Itu sudah hampir sold out untuk pertandingan yang akan berlangsung pada hari Minggu. Itu luar biasa sekali. Animo masyarakat, dukungan dari masyarakat Surabaya dan sekitarnya, mungkin datang juga dari berbagai kota untuk bisa menyaksikan laga di kualifikasi grup FPL Asia U20 ini. Dan kita mengharapkan harus bisa menang melawan Vietnam. Langsung juara grup. Sama seperti STY. Yang menggaungkan ini bisa menjadi juara grup dan ketua umum PSSI juga. Yang mencanakan target harus kita menang. Sabu bersih. Tiga pertandingan termasuk melawan Vietnam. Tapi sebelum ke Vietnam kita harus melewati Hong Kong dulu. Karena Hong Kong ini mutlak kita harus bisa menang. Dan saya merasakan yakin bahwa kita bisa mengatasi Hong Kong. Tinggal bagaimana anak-anak ini memanfaatkan setiap peluang. Tidak boleh membuang-buang peluang depan gawang. Kalau kemarin banyak peluang yang terbuang. Maksudnya kita menang di atas empat gol. Tapi ternyata kita cuma menang empat gol. Oke kita harus berterima kasih mensyukuri perjuangan pertama ini. Tapi lawan Hong Kong ini harus berbeda. Dan STY pasti sudah tahu. Jadi sebagai pelatih profesional dia bisa melihat bagaimana kekuatan tim Indonesia. Kalau saya bisa katakan sebelas pemain yang akan ditampilkan oleh STY melawan ini. Bisa saja STY itu mengubah. Jadi tidak bermain dengan 3-5-2 atau 3-4-3. Katakan kalau dengan 3-5-2. Formasi yang ada opsi yang ditampilkan. Itu dua serai kan dimainkan. Kalau menurut saya dimainkan aja. Rabani Tasnim dan juga Hoki Caraka yang membuat tiga gol kemarin. Dan saya yakin pasti salah satu diantara dua pemain ini akan gacor di linis rang. Tinggal bagaimana STY itu taruh lima pemain di tengah. Kalau bicara lima pemain di tengah ini. Di back kanan itu. Bukan back kanan. Nantinya kalau kita bisa mendorong ke kanan. Masih dengan Kakang Rudianto. Di kiri ada Franky Misa. Tinggal tiga di tengah ini siapa? Pasti kalau fit itu Arkan Fikri akan bermain di sana. Juga dengan Marcelino Ferdinand. Dan saya tertarik untuk bisa menempatkan seorang pemain. Seperti Roby Darwish. Kemarin main top. Main oke Roby Darwish. Nah tiga di belakang ini. Ya pasti dengan Kapten Kesebelasan Muhammad Ferrari. Itu Dimas Juliono dan juga Ahmad Rusadi. Saya pikir ini perlu ditampilkan oleh STY. Tapi STY kan yang lebih tahu. Sebagai pelatih kepala dia tahu apa yang dia harus mainkan. Dan juga gawang pasti Cahya Rusadi. Yang dia akan mainkan melawan Hong Kong. Tapi tadi itu versi saya. Saya melihat bahwa ini jauh lebih bagus. Kalau tetap dengan Muhammad Ferrari. Dimas di belakang atau Roby Darwish. Di tengah itu taruh aja satu. Ya Sanadin Faris yang bisa bermain. Lalu dengan tinggal 5-2. Tapi saya lebih senang Roby bermain lebih bertahan. Di antara Ahmad Rusadi. Ferrari dan juga Dimas. Ini akan kuat. Akan koko pertahanan kita untuk menghadapi Hong Kong. Dan saya yakin kita bisa menang. Kalau kita main normal aja. Dengan dukungan penonton. Bisa di atas satu gol melawan Hong Kong. Kalau Vietnam bisa mengalahkan dengan 5-1. Mengapa tidak buat kita. Tapi sekali lagi. Apakah STI akan bermain sesuai dengan saya katakan. Bisa aja dia bermain dengan. Sama seperti komposisi pemain. Melawan Timur Leste. Namun menurut saya. Ginanjar itu main di babak kedua aja. Di saat kita sudah unggul melawan Hong Kong. Ya termasuk dengan Rahmat Beri Santoso. Juga bermain di babak kedua. Karena kita perlu pemain-pemain yang top. Kalau pemain-pemain yang top. Menurut saya. Ya mungkin teman-teman juga apakah teman-teman setuju atau tidak. Ya langsung memainkan itu. Ya Rahmat Beri digantikan oleh. Rabahdi Tasnim. Bisa bermain di depan. Kemudian Ginanjar juga keluar. Ya kita taruh Ahmad Rusadi. Yang bisa bermain ke belakang. Atau satu gandang. Sanadin Fahri. Fahri menarik lagi ke belakang adalah Robi Darwis. Hanya dua pergantian aja. Dan Rahmat Beri bisa main di babak kedua. Termasuk dengan Niko Afrianto. Yang bisa dipersiapkan juga di babak kedua. Dengan Ginanjar yang bisa main di babak kedua. Itu starting eleven. Versi Bung Ropan. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan melawan Hong Kong nantinya. Dan itu menjadi harapan kita semua. Doa bagi masyarakat Indonesia. Untuk melihat bahwa pasukan STI ini. Selalu bisa memenangkan pertandingan. Oke. Sampai disini pembicaraan saya. Dengan preview laga yang akan dimainkan pada hari Jumat. Antara Indonesia. Menghadapi Hong Kong. Dan satu pertandingan lainnya tentunya. Timur Leste akan menghadapi. Vietnam. Ciao. Sampai jumpa.